Salveh, perkenalkan nama saya Maria Yunian Tipineo, kelas D semester 5 dengan NIM 1901-06-0006 Pada video ini saya akan menjelaskan materi senyawa gugus fungsi dari alkohol Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kimia dasar satu Materi yang saya bahas yaitu gugus fungsi senyawa alkohol, rumus senyawa alkohol, struktur alkohol, manfaat alkohol, tata nama alkohol, reaksi-reaksi yang terjadi pada alkohol Penerapan alkohol dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama pengertian alkohol Alkohol adalah senyawa-senyawa dimana satu atau lebih atom hidrogen dalam sebuah alkana digantikan oleh sebuah gugus OHA Alkohol memiliki ikatan yang mirip dengan air Alkohol terdiri dari molekul polar Rumus umum alkohol Senyawa alkohol atau alkohol dapat dikatakan senyawa alkana yang satu atom hanya diganti dengan gugus OH atau hitroksil Rumus umum senyawa alkohol adalah ROH dimana air adalah gugus alkil Jadi rumus kimia umum dari alkohol yaitu CNH2N tambah 2O Struktur alkohol Strukturnya serupa dengan air yaitu rumus dari air itu H2O Yaitu atom pusatnya adalah oksigen yang mengikat 2 atom hidrogen Tetapi pada alkohol itu satu hidrogennya diganti dengan satu gugus alkil yaitu air Jadi atom pusatnya itu oksigen yang mengikat gugus alkil atau air dengan atom hidrogen Gugus fungsi alkohol adalah gugus hidroksil Untuk phenol mempunyai gugus yang sama dengan alkohol Tetapi gugus fungsinya itu melekat dengan Melekat langsung pada cincin aromatik Yaitu pada phenol atom pusatnya itu oksigen mengikat atom hidrogen dengan gugus fungsi gugus cincin aromatik Sedangkan pada tiol mempunyai struktur yang sama dengan alkohol Jika oksigennya itu diantikan oleh belerang Yaitu atom pusatnya belerang atau es yang mengikat atom hidrogen dengan hidroksil Atau air Manfaat alkohol Manfaat alkohol ialah sebagai pembunuh kuman serta sebagai penawar untuk racun metanol Dan alkohol juga bisa digunakan sebagai bahan bakar Alkohol primer etanol dapat dibakar untuk menghasilkan karbon dioksida dan air Baik sendiri maupun dicampur dengan petrol atau bensin Etanol juga banyak digunakan sebagai pelarut untuk melarutkan senyawa organik yang tidak dapat dilarutkan dengan air Misalnya parfum dan kosmetik Sedangkan metanol digunakan untuk membuat senyawa-senyawa lain Seperti metanol atau disebut juga formaldehid Asam etanol dan metil ester dari berbagai asam dari senyawa-senyawa tersebut Selanjutnya diubah menjadi produk di industri Alkohol banyak juga digunakan sebagai bahan bakar formaldehid Sebagai cairan pelarut seperti fernis Sedangkan pada kendaraan bermotor Alkohol metanol digunakan untuk bahan bakar mobil formula Tata nama alkohol Penamaan senyawa alkohol itu dapat dilakukan dengan dua cara Yaitu yang pertama tata nama yupak Yang kedua tata nama trivial Tata nama alkohol secara yupak Rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH Dijentikan terlebih Selanjutnya rantai karbon terpanjang diberi nama sesuai dengan nama rantai alkananya Tetapi akhir huruf A diganti dengan ol Contohnya pentanah menjadi pentanol dan heksana menjadi heksanol Penomoran dimulai dari atom C Ujung yang terdekat dengan gugus OH Penomoran dilakukan dari arah kiri Contohnya pada struktur ini Penomorannya itu dilakukan dari sebelah kiri Karena OHnya terletak pada nilai terendah Melekat pada atom karbon yang kedua Jadi penomorannya itu dimulai dari arah sebelah kiri Itu atom karbon satu, dua, tiga, dan empat Jadi nama dari struktur tersebut adalah Tiga, tiga dimetil, dua butanol Dimetil karena pada struktur tersebut memiliki dua metil Satu, dua Jadi namanya itu dimetil Struktur yang di bawah ini penamanya dilakukan dari arah kanan Karena OH itu jika dihitung dari sebelah kanan Ia terletak pada atom karbon yang kedua Jadi penamanya itu dilakukan dari arah kanan Jadi penamanya itu dari satu, dua, tiga, dan empat Nama dari struktur tersebut adalah Dua koma tiga dimetil dua butanol Dimetil karena memiliki dua metil Mata dua Senyawa alkohol Yang memiliki gugus alkil dan rantai terpanjangnya Ekuivalen dari kedua ujungnya terhadap gugus OH Gugus alkil tersebut harus memperoleh nomor yang lebih kecil Contohnya pada struktur yang terterah pada di slide Penomorannya dilakukan dari arah kanan Yaitu satu, dua, tiga, empat, lima Sehingga nama dari struktur tersebut adalah Dua metil, tiga pentanol Jika pada struktur rantai alkohol Terdapat lebih dari satu gugus alkil yang berbeda Dan gugus OH terikat pada atom karbon Dengan posisi yang ekvivalen Dari kedua ujung rantai terpanjang Maka penomorannya dilakukan dengan Menempatkan gugus alkil Yang lebih besar pada atom karbon Dengan nomor yang lebih kecil Contohnya pada struktur di bawah ini Penomorannya itu dilakukan dari arah kiri Sehingga nama dari struktur tersebut adalah Tiga etil Lima Metil Empat Heptanol Tata nama secara trivial Penamaan secara trivial yaitu Dimulai dengan menyebutkan nama gugus alkil Yang terikat pada gugus OH Kemudian diikuti kata alkohol Contohnya CH3CH2OH Penamanya adalah etil alkohol CH3CH2CH2OH Penamanya adalah profil alkohol Contoh penamaan alkohol Jika rumus molekulnya CH3OH Maka nama yupaknya adalah metanol Dan nama trivialnya adalah metil alkohol Jika rumus molekulnya C2H5OH Maka nama yupaknya etanol Dan nama trivialnya etil alkohol Jika rumus molekulnya C3H7OH Maka nama yupaknya propanol Dan nama trivialnya profil alkohol Jika rumus molekulnya C4H9OH Nama yupaknya butanol Dan nama trivialnya butil alkohol Reaksi-reaksi yang terjadi pada alkohol Setiap senyawa hasil turunan alkana Memiliki sifat fisika dan kimia yang berbeda-beda Hal ini juga berpengaruh pada reaksi-reaksi kimia Yang bisa terjadi pada senyawa tersebut Ada pun reaksi yang bisa terjadi pada alkohol Adalah sebagai berikut Alkohol bereaksi dengan logam aktif Seperti Na dan K Terjadinya reaksi tersebut Melalui mekanisme sustitusi atom H Pada gugus OH Dengan logam Na dan K Dan menghasilkan gas hitrogen Substitusi gugus OH Dengan halogen Menggunakan reaksi PCL-5 Atau SOCL-2 Sedangkan reaksi dengan I Dan BR Membutuhkan bantuan H2SO4 pekat Bisa mengalami reaksi Esterifikasi Yaitu Pembentukan ester Melalui campuran alkohol Dan asam karboksilat Alkohol bisa bereaksi dengan halogen Dua kali melalui reaksi sustitusi radikal Alkohol bisa mengalami eliminasi Menghasilkan alkena pada suhu 180 derajat Atau ether pada suhu 130 derajat Alkohol bisa mengalami reaksi oksidasi Berupa pembakaran Reaksi oksidasi menghasilkan aldehyde dan keton Penerapan alkohol Dalam kehidupan sehari-hari Penerapan alkohol Dalam kehidupan sehari-hari Yaitu Metanol digunakan Untuk membuat pupuk Obat Plastik Dan senyawa organik lain Tidak hanya itu Metanol juga bisa digunakan Sebagai pelarut Etanol dapat digunakan Sebagai pelarut Dan bahan bakar alternatif Atau bioetanol Etilen glikogen Merupakan salah satu senyawa alkohol Yang berfungsi sebagai Bahan anti-BQ Pada radiator mobil Glicerol berfungsi sebagai Bahan pelembab Pada tembakau Dan kembang gula Baik Sekian penjelasan singkat Dari saya Tentang Hufungsi dari alkohol Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Terima kasih Terima kasih Terima kasih